Aksi kekerasan kelompok teroris Papua di Distrik Kiwirok dalam dua pekan terakhir terus meningkat. Tercatat, dalam dua pekan ini terdapat tiga orang meninggal dunia akibat serangan dari kelompok teroris Papua. Bupati Pegunungan Bintang menyebut selain korban jiwa dan luka, sedikitnya seribu warga di Distrik Kiwirok sudah mengungsi ke distrik terdekat karena seluruh fasilitas di Distrik Kiwirok sudah terbakar dan tidak ada pelayanan kepada masyarakat setempat. Selain itu, masyarakat memilih mengungsi karena takut menjadi korban kekerasan kelompok teroris Papua. Bupati berharap agar aparat gabungan TNI Polri segera menangkap para pelaku dan diproses hukum sehingga tidak ada lagi gangguan keamanan sehingga masyarakat bisa kembali ke Distrik Kiwirok. Seluruh fasilitas itu sudah tidak ada, diratakan. Sehingga untuk masyarakat itu tidak ada. Tapi keamanan kita dari Satgas Nemanggawi maupun Patung sudah kendalikan, sudah menguasai itu. Sehingga sudah pokok mundur kelompok yang mengajaukan Kiwirok itu. Minggu kemarin, seorang anggota Polri, Barada Muhammad Kurnia, digugur dalam kontak senjata antara aparat dan kelompok separatis teroris di Distrik Kiwirok, Kebupaten Pegundungan Bintang, Papua. Kontak tembak antara personil gabungan TNI Polri dan kelompok bersenjata terjadi pada minggu pagi di depan Mapolsek Kiwirok sekitar pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Anggota BRIMOB, Bayangkara II, Muhammad Kurniadi, gugur dalam kontak tembak ini. Pasca kontak tembak aparat gabungan TNI Polri masih siaga karena kelompok bersenjata masih berada di sekitar Distrik Kiwirok dan sering mengganggu dengan melepaskan tembakan. Menurut informasi saudara, pasukan yang terlibat kontak tembak ini direncanakan melaksanakan ambus pengamanan bandara dalam rangka penjemputan pasukan Satgas Nanggala. Jenasa Muhammad Kurniadi lalu dievakuasi kauksibil dan menurut rencana diterbangkan ke Jayapura. Hari ini juga tadi sekitar pukul 07.16 telah mendarat di Bandara Kiwirok helikopter Polri yang diterbangkan dari Bandara Oksibil untuk mengevakuasi jenasa. Dan pada pukul 07.43 heli berhasil mendarat di Bandara Oksibil selanjutnya jenasa kita semayamkan di RSUD Oksibil dan pada pukul 09.45 jenasa kita terbangkan ke Jayapura. Sementara itu tenaga medis yang hilang pasca penyerangan terhadap tenaga medis di Distrik Kiwirok ditemukan dalam keadaan selamat dan dikembalikan pemerintah Kebupaten Pegunungan Bintang kepada keluarga. Gerald Sokoy, tenaga medis yang hilang pasca penyerangan terhadap tenaga medis di Distrik Kiwirok pada pekan lalu mengaku berhasil selamat karena ditolong oleh warga setempat. Gerald menceritakan pagi sebelum kejadian mereka sudah diinformasikan oleh warga untuk tidak beraktifitas sehingga semua tenaga medis yang akan bertugas bertahan di dalam rumah. Bapak Ibu Bahkan itu yang saya kaget langsung saya tampak balap lagi lompat ke dalam Minjura sudah itu sudah saya lari terus lari-lari tidak pernah tidak balik ke belakang lagi langsung turun di kali tinggal di kali sampai sudah mulai tenang saya mulai jalan pelan-pelan dari hutan kali-kali sampai di mana ada tempat yang bisa saya tidur saya tidur sedikit bangun jalan lagi